sambal goreng kentang dan buncis yang ingin tahu cara masaknya simak videonya sampai selesai ya teman-teman jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari bunda semoga resep dari bunda bermanfaat ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ania di video kali ini Bunda Ani mau masak sambal goreng kentang dan buncis ya teman-teman ini Bunda sudah siapin bahan-bahannya ada satu genggam buncis dan satu buah kentang terus ini bumbunya biasa ya teman-teman ini bumbunya cuma bawang putih bawang merah cabai kemiri lengkuas jahit dan daun biru nanti ada santan kecap manis gula garam dan masako sekarang kita potong-potong dulu buncisnya buncisnya kita potong sesuai selera ini karena kentangnya mau bunda potong kotak jadinya buncisnya ini pun dapat mungkin aja biar sesuai dengan buncisnya ini menurut selera saja ini biar tepat saja ini buncisnya di kulkas udah berapa hari jadi buncisnya kita potong kentang-kentangnya kita potong kotak aja ini sesuai selera ya teman-teman teman-teman kayak apa gitu tangkangan itu enak teman-teman ya tuh ketika kiritu tenis ya 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 lanjut kita goreng ya temen-temen udah sudah nyalain kompor ya temen-temen kita tuang secukupnya minyak buat goreng kentang ya udah panas ya temen-temen kita masukin kentangnya taburan sampai kering ya temen-temen yang kering ya temen-temen kita kurangi minyaknya ya temen-temen karena ini bumbunya cuma sedikit bahannya cuma sedikit ini bunda bumbunya enggak diblender ya langsung digoreng lanjut kita usang buncisnya kita masukin daun jeruk kita masukin daun jeruk kita masukin daun jeruk pembulas kita masukin tomat ini kita tuang secukupnya kecap manis ya di sana ini enggak ada cabai merahnya ya teman-teman karena susah di dekat bunda sini cabai merah di toko Vietnam juga enggak ada kemarin beli online aja enggak enggak mateng ya temen-temen besennya merah dikasih hijau tapi melayu kayaknya kuning-kuning Bunda ucapin Terima kasih buat temen-temen yang sudah mendukung channel Bunda selama ini yang baru gabung tolong bisa kita tambah secukupnya santan santannya ini menurut selera saja kita tambah secukupnya benih-benih lalu kita masukkan jadi ya 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 selamat menikmati kita atas rasa dulu ya teman-teman Alhamdulillah enak dulu kita selesai ya teman-teman kita taburi bawang merah goreng bawang merah goreng selesai ya teman-teman kita tolong dipiring saji Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman dan ini hasilnya bawang goreng puncis dan kita ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton channel Bunda Ani Bunda mohon maaf bila ada salah kata Bunda makiri cukup sampai disini ya teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya wabillahi taufiq balidayah wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih